Terima kasih. Bagaimana penampilan ibu? Ibu seperti putri Korea, kan? Maksimu, Tuan Korea. Selamat bersenang-senang. Jaga anak-anak, ya? Oh, sepertinya ada yang kelupaan. Tidak usah memikirkan urusan rumah. Nikmati saja waktu. Sudah kubilang, aku kesana bukan untuk bersenang-senang. Sampai nanti. Astaga, kacamata hitam itu terlalu gelap kalau dipakai olehnya. Ibu mau pergi kemana? Tidak, ayah dan ibu tidak bertengkar. Ayah, bagaimana kalau ayah belajar bela diri? Sudah ayah bilang, ini tidak seperti yang kau kira. Oh ya, kenapa kau bangun pagi-pagi sekali? Ya, karena aku merasa sangat bersemangat. Jadi aku tidak bisa tidur. Haha, kau juga senang ya. Semoga mereka bisa mengikuti kompetisi tari itu selama seminggu penuh ya. Ayah sesenang itu ya, ibu pergi. Jadu, berhenti menyudutkan ayah. Kau bilang tadi kau juga senang, kan? Karena hari ini hari piknik sekolah. Senggi, kau juga akan pergi piknik? Iya. Mekanya juga mengadakan piknik. Ibu sangat senang karena pikniknya di hari yang sama. Wah, seru sekali. Andai saja ayah bisa bolos kerja dan piknik juga. Kalau begitu, ikut tenganku saja, ayah. Mungkin ayah harus ikut. Cek suara. Seluruh peserta kompetisi tari ibu rumah tangga nasional. Kita akan segera berangkat. Silahkan naik kebis. Aku yakin ada yang ketinggalan. Oh, walaupun ya? Hari ini komodi sekali. Kau tahu kan aku jarang berdandan. Sekalinya berdandan harus kece. Nasinya gulung dengan baik. Lalu tekanlah dengan gerak. Ayah, di mana nasi gulungnya? Kata ibu, tadi pagi ibu mau membuatkannya untuk kami. Nasi gulung? Seolah-olah nasinya menempel dengan rumput laut yang lezat. Apa ibu? Apa dia? Apa ibu? Apa ibu pergi tanpa membuatkan kami nasi gulung? Seolah-olah nasinya menempel dengan rumput laut yang lezat. Jangan lupa dengan topiknya. Tidak, Kak, ya. Tolong katakan itu tidak. Seperti nasi gulung yang hancur. Seolah-olah nasinya menempel dengan rumput laut. Adik-adik, sebaiknya tenanglah. Pikniknya bukan dibatalkan. Jadi jangan menangis. Kalian harus berhenti menangis. Piknik hari ini bukan piknik terakhir di hidup kita. Mengerti? Baiklah. Bagus sekali, anak-anak. Ini tidak bisa begini. Nasi gulung adalah makanan utama di semua kegiatan piknik. Sebagai ayah, aku akan mengantarkan anak-anak membawa nasi gulung. Anak-anak tunggu ya. Ayah akan buatkan nasi gulung. Ayah tidak akan mengecewakan kalian. Ayah, 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 ayah. Kalian dengar itu? Ayah akan membuatkan nasi gulung. Artinya kita harus melupakan soal nasi gulung. Sekarang kita cari kue dan minuman kemasan. Baiklah. Oh, nasi gulung itu mudah. Bukankah aku pernah bilang kalau aku pernah bertugas di dapur saat wajib militer? Saat itu aku harus membuat 300 porsi mie kacang hitam hanya dalam 5 menit. Mari kita lihat. Di mana norinya, bukan di sini. Oh. Apa? Hanya ada ruput laut. Bahwa sekali. Di mana ibu menyimpannya? Di sini tidak ada. Di sini juga tidak ada. Nasinya. Tidak ada apa-apa di sini. Di bawah kasur juga tidak ada. Aku tidak menemukan bahan apapun. Tidak ada apa-apa. Terlaluan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada kue atau minuman. Tidak ada. Apa? Kau bilang kemarin kau ke pasar dengan ibu dan membelinya? Ya, memang. Tapi ibu kau menyembunyikan semuanya. Kenapa ibu menyembunyikannya? Katanya kita bisa saja memakan semuanya. Apa? Aku balas ke saat pulang. Rasakan ini. Rasakan ini. Kau di mana? Kau di mana? Aku selalu menerima. Awanan yang cukup. Semua mangannya di atas. Apa yang harus kita lakukan? Apa sebaiknya kita bolos saja. Jangan. Kita bisa beli camilan lagi nanti. Benarkah? Dan besok kita akan makan camilan yang ibu sembunyikan. Baiklah, Jadu. Sekarang tolong ambilkan dompet ayah. Baiklah. Kenapa uangku hanya segini? Sudah aku bilang. Aku yang bayar saja. Aku bayar dua kali lipat. Ayah punya kartu kredit, Kak. Jangan tanya. Mimi, kau tahu sendiri kan? Ibu tidak mengizinkan ayah punya kartu kredit. Pergilah ke supermarket dan beli sesuatu ya. Pakai itu. Ayo, beli sesuatu. Kau peduli dengan adik-adikmu, kan? Haruskah kita bermain bersama? Senggi, ayo kita berdoa minta hujan di depan keras otak. Aku bagi. Ayo, jangan pergi kerja. Mainlah denganku. Pasti ada beberapa isian. Mari kita lihat. Oh ya. Cabainya sudah berbuah. Ini juga. Main saja denganku. Ayah lah. Aku mohon. Hujan turunlah. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Ayah. Hanya ini yang bisa aku beli ya. Baiklah, ini sudah cukup. Tadah. Bagaimana? Aku tidak akan pernah memakannya. Memakannya. Selamat bersenang-senang. Iya, Pak. Tampai nanti. Ayo cepat, jalan terus. Aku terlambat ke kantor. Waktunya makan siang, anak-anak. Asik. Hoi. Hoi. Sanggi, ada apa? Ayahku membuatkan ini. Oh. Aku tidak bisa memakannya. Oh. Anak-anak, bisa kalian berbagi dengan Sanggi? Iya. Ini coba bergabung ya. Ini kamu, Cipila. Ayo, coba lihat. Wah, terima kasih banyak. Sepertinya pencer nangko terganggu sejak kemarin. Wah, ini bukan nasi gulung biasa. Nasi rumput laut pedas. Satu potong nasi rumput laut untuk tiga potong nasi gulung. Ayo, sisanya tinggal sedikit lagi. Pedas. Pedas sekali. Pedas. Pedas. Pedas lagi. Pedas. Pedas. Pedas banget. Ibu pulang. Sayang. Ibu. Semuanya bersenang-senang ya di piknik tadi. Ibu, bagaimana bisa? Dadaa. Ibu bawa kue kacang kenari. Ibu memang siang kebaik. Anak-anak, pindah pakaian. Dan untukmu, minuman herbal. Sayang, aku harap perjalananmu nyaman. Iya, sangat nyaman, ayah. Sebentar ya, ibu akan bawakan kimcinya. Nah, dimana ya aku taruh kimci fermentasinya itu? Oh, tidak. Bagaimana bisa? Ibu, aku harus coba ini. Sayang, ayo sini cepat. Ha, 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 ha